selamat menikmati kita pasang let alis tempel dua warna kita lihat ke dalam yang kita ambil ini yang ukuran panjang 30 cm di ujung yang warna biru ini double tape untuk ditempelkan ke atas headlamp box hitam ini kontrolernya di ujungnya ada tiga kabel itu untuk kita sambungkan nanti ke masing-masing ke headlamp mobilnya kabel aslinya sekarang kabel hitam dan merah kita sambung itu dulu sejaya merah hingga itu nyalanya nyalanya di tepi bagi yang tipisnya itu dia akan jadi pantulan dan double tape-nya bisa dikelupas kalau mau dipasang kita coba lampu sennya lampu sennya kabel yang berwarna kuning setelah disambung jalan lampu sennya sennya running dia beda dengan model lamaan dia bisa running dia lebih bagus selain warna putih yang sekarang nyala juga ada tiga pilihan warna lagi ya desain putih merah biru dan pink dan untuk sennya cuma ada warna kuning ya jadi bisa putih kuning merah kuning pink kuning atau biru kuning saja tidak ada warna lain juga ada beberapa macam ukuran diselesaikan untuk headlamp ya pertama ya kita ini 30 cm kedua 45 cm yang terakhir 60 cm yang paling panjang 60 dibanyakan paling pakai itu oleh mobil 45 dan 60 itu motor buat 30 biasanya selain ukuran 30 dan 45 ada lagi ukuran paling panjang nih ukuran 60 cm paling jumbo bocok buat bus-bus besar yang headlampnya panjang kelihatan gagah yang gan garang udah dari video ini kelihatan ya beda-beda panjangnya antara 30 45 dan 60 nah ini kita langsung praktek aja agak tahu gimana cara pasang alis tempel yang baik biar kelihatan juga akhirnya seperti apa nanti kita langsung berangkat sekarang kita praktek mobilnya kali ini yang akan dipasang adalah Toyota Edova belum dipasang lepas dulu grill depannya agar gampang masangnya harusnya dilepas sih agar bisa congkel sedikit aja jadi nanti nempelin arisnya lebih mudah karena kalau nggak dicongkel dulu nyelipinnya susah juga bersih-bersihinnya makannya juga susah semua buka dulu klip-klipnya nah udah kebuka sedikit aja udah nggak apa-apa udah bisa itu pertama kita bersihkan dulu permukaan atas headlapnya ini kita lap udah bersih ya karena nanti waktu ditempel alis double tipnya nggak mudah lepas kita langsung jadi sekali tempel jadilah kalau kotor kan nggak mungkin bisa nempel tuh setelah permukaan atasnya bersih saatnya pemasangan tapi sebelum dipasang kita ukur dulu berapa panjangnya yang pas kalau kepanjangannya nggak bagus kelebihan taruh dimana pendekan apalagi tuh lebih jelek lagi jangan lupa sisi bagian depan ini yang tipis ini ya yang putih ini menghadap ke depan dan kontrolernya ada di bagian tengah karena gerakan led sendnya itu arah sendnya dari arah kontrolernya ke ujung jadi kalau dari tengah pasti ya dari dalam arah luar gerakan sendnya lepas lapisan pelindung double tip pada alis dan rekatkan perlahan sesuai video aja lebih mudah tempel sesuai jalur di headlampnya jangan terlalu maju jangan terlalu gelur lepas tengah-tengah saja selamat menikmati sekarang sambung kabel-kabelnya kabel merah dapat lampu kotak kabel kuning dapat lampu sel dan hitam kemasa sambung ke lampu aslinya ya ke kabel lampu aslinya selamat menikmati selamat menikmati kanak yang tajam selamat menikmati bentраст selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati